Halo KoFriends, di video kali ini kita akan menentukan banyaknya titik sudut pada prisma segi delapan. Nah kita gambarkan dulu ya prismanya, lalu juga kita beri nama nih untuk prisma segi delapannya, yaitu prisma ABCDEFGH, IJKLMNOP. Nah untuk menentukan berapa banyak titik sudutnya, kita harus tahu bahwa titik sudut itu adalah perpotongan dari ruas garis yang ada pada bangun ruang. Contohnya ruas garisnya yaitu, ruas garis KC, ruas garis JB, ruas garis LD, ruas garis DE, ruas garis CD, dan seterusnya nih KoFriends. Maka sekarang kita tinggal tentukan nih berapa banyak titik sudutnya, yaitu ada satu yaitu titik A, kemudian titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian apakah ada lagi? Yaitu ada nih, yaitu I, J, K, L, M, kemudian ada N, O, dan P. Maka ada berapa nih titik sudutnya? Yaitu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, dan enam belas. Jadi banyak titik sudut pada prisma segi delapan, yaitu sebanyak enam belas titik sudut. Mudah kan? Sudah selesai nih pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya.